Yang satu ini datang dari Bandung, mukanya gak kayak orang Bandung, rambutnya tebel bener, tepuk tangan untuk Giyan! Cinta buat gue itu kecinta ke Michael Jackson, yaitu ideolah gue. Mas, 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 lagi di bel ntar foto lagi. Gimana sih mas? Duh! Maaf ya mas ya. Gimana sih mas? Gue seneng banget malam ini ada yang mirip gue disini ya, nih ya. Keribu, hitam, kayak stand up depan keluarga sendiri gue ya. Cinta, karena cinta penampilan gue malam ini keren banget. Kulit hitam, pake baju pink, kayak Dakao Chan. Tapi karena cinta juga, ini pertama kali gue pake baju warna pink. Dan pas gue ngaca di kamar manti, ternyata bener, gue mirip adek Juwita ya. Hitam-hitam gini gue punya pacar. Cantik, putih, tapi buta warna. Pacar gue ini putih banget, tapi gue gak pernah ngajak pacar gue, itu pacaran di tempat yang gelap. Bukan karena apa-apa, kasian dianya. Dikira ngobrol sendiri ya. Nama gue Gian, dan menurut gue setiap nama adalah bukti cinta orang tua kepada kita. Makanya gue paling gak suka sama orang-orang yang manggil nama orang lain. Itu sesuka jidat mereka. Dimodifikasi ke contohnya nama gue Gian. Ada yang manggil Gigi. Joshua dipanggilnya Cujo. Sampai nama paling bagus pun Javier Hernandez dipanggilnya Jaja. Gue tanya kalo ada cewek namanya Meja mau dipanggil apa? Pacar gue ini sama kayak pacar-pacar yang lain, kayak cewek-cewek lain. Cewek yang lain kalo lagi bete, apapun pertanyaan dan pernyataan dari kita bakal jawab dengan dua. Gak apa-apa, dan pikirin aja sendiri. Ini cewek-cewek kan lagi berantem. Sayang, kamu marah sama aku? Gak apa-apa. Salah aku apa, aku ngapain? Pikirin aja sendiri. Gue langsung bersyukur untung gubernur Jakarta sekarang itu bukan wanita. Lu bayangin aja kalo gubernur Jakarta sekarang itu wanita dan lagi bete. Warganya dateng, bu gubernur tolong Jakarta lagi banjir. Kok ibunya di maja? Ibu mau lari tanggung jawab ya? Gak apa-apa. Bu ini udah mau banjir tuh, basement udah mau tenggelam. Kok ibu dia maja kita ngapain? Pikirin aja sendiri. Jakarta tenggelam kayak gitu ya. Dan cewek juga kalo lagi bete itu ribet banget bawaannya. Makanya gue bersyukur untung cewek itu gak jadi wasit sepak bola. Lu bayangin aja kalo cewek itu jadi wasit sepak bola dan lagi bete ribet nyantetnya. Ada pelanggaran. Prick. Aku sebel banget sama berzema. Dia kasar banget sama temennya. Sekali lagi dia kasar. Aku gak pengen nanti di lapangan. With glove. Wasit. Dan biasanya pemain sepak bola kalo kena kartu kuning itu protes sama wasitnya. Sit gue gak dapet kartu kuning salah gue apa? Hmm pikirin aja sendiri. Gua giard. Selamat malam. Giaan. Melihat lo menurunkan wanita mungkin hal paling traumatik season ini ya buat gue. Cuman ya. Sudahlah ya. Cuman. Iya kalo gue ngeliat ini apa ya tema yang udah sering banget dibahas sama komik-komik. Nah gue sih berharap ada satu tingkatan lain gitu. Ada lo nyari ya daging komedi lain dari tulang-tulang yang udah disantap rame-rame ini gitu loh. Tadi hampir, hampir terlihat generik. Cuman gue sih berharap lebih lagi dari itu gitu. Gue yakin lo punya kemampuan untuk itu. Ya. Thank you Giaan. Gigi, kombinasi sih sebetulnya ya ketika kamu tadi menyebut gak apa-apa gitu. Pake gesture itu ada effort gitu. Tapi ketika kamu ngomong sering kali mata kamu tuh saya gak tau kemana gitu. Gak. Paling gak kamu pura-pura lah melihat ke audiens. Jangan seperti kamu tuh ngomong dengan diri sendiri. Gitu. Jadi efek komunikasinya kurang kalo buat saya. Thank you. Oke tepuk tangan Giaan. Dua lima sembilan tepuk tangan. Iya. Wow dari rambutnya ada boneka. Luar biasa sekali. Wah ada cue card. Wah. Wah. Tepuk tangan sekali lagi dapet Tugian dong. Wah. 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 Wahneh. Wah. Wah. Terima kasih.